Intro Assalamualaikum Bu Ya Izin bertanya Bu Ya Zaman sekarang itu ada yang namanya istilah standar perempuan ideal dalam sosial media jadi kaum wanita pada zaman ini banyak yang bercermin kepada wanita-wanita lain yang beredar di sosial media mulai dari fashion dari ujung kepala sampai ujung kaki Bu Ya dijadikan cerminan penampilan sehari-hari yang ingin saya tanyakan seperti apa pakaian perempuan yang sesuai dengan syariat Islam Bu Ya dan bagaimana hukumnya jika kita menjadi brand ambassador atau duta merek busana dan busana yang kita pakai menjadi trend di kalangan para wanita terus seharusnya seperti apa sih Bu Ya agar kita tetap menjadi makhluk sosial dan tetap mulia di hadapan Allah SWT mohon pencerahannya Bu Ya Wassalamualaikum Wr. Wb Wanita kemuliaan wanita itu kembali kepada dirinya sendiri selagi dia tidak bisa memuliakan dirinya bagaimana orang lain akan memuliakan dia kalau kita merenungi akal sehat kita wanita yang menjaga dalam pergaulan tidak mengobrol dalam bergaulan tentu dia paling mulia lebih mulia dari yang lainnya bersosialisasi bukan sesuatu yang dilarang tapi dengan siapa dan sebesar apa manfaatnya sebab ada bisikan-bisikan setan ada pengen terkenal masyur kalau dalam dunia youtube ada viral dan seterusnya itu kan kegodaan dan semua wanita pengen dianggap lebih cantik semuanya begitu pengen disanjung dan sebagainya tapi wanita yang hebat memangkas hawa nafsunya dan rindu untuk itu semuanya kalau dia berdandan ternyata yang dipikirkan bagaimana dia berdandan kepada yang halal pasti berdandannya wanita untuk tiga orang pertama untuk dirinya sendiri yang kedua adalah untuk suaminya yang ketiga untuk sahabat-sahabat perempuannya dan yang mahrum dengannya kaum laki-laki selebihnya tidak diperkenankan jadi kalau memang dalam diri wanita itu memang ada kerinduan kepada kemuliaan secara otomatis dia akan punya batas-batas sendiri sehingga kalau sudah dalam dirinya sudah tidak mikir tentang kemuliaan batas itu tidak ada sehingga bisa jadi dia melepas bajunya pun bagi dia sudah tidak penting yang penting disanjung oleh orang kan begitu sementara orang punya akal sehat malu dong kok sampai begitu nah ini semuanya kembali kepada dirinya sendiri artinya semakin ditutup semakin dia menutup dirinya tentunya semakin istimewa dong bersuara sahabat-sahabat tidak harus tampak wajah tidak harus menampakkan dirinya tidak harus bisa bermacam-macam kalau bicara wanita karir Saita Khadijah Al-Kubra wanita karir tapi dia adalah hebat usahanya dipantau dari jauh padahal waktu itu belum punya komputer belum mahal badan jadi tidak harus berinteraksi langsung dengan baginda Nabi yang waktu itu bekerja dengan Saita Khadijah tidak perlu tidak perlu caper begini tidak perlu tidak perlu ini tapi berjalan semuanya cukup menguruh orang ikuti Nabi Muhammad apa bagaimana cara kinerjanya kok pantau dia seperti jadi menjadi wanita karir berkiprah bersosial pandai bersosial bukan sesuatu yang terlarang tapi dengan siapa kemudian kalau cari kawan Anda seorang wanita Anda bisa berkaule dengan wanita banyak-banyaknya tidak akan kurang tanpa harus berurusan dengan kompria kecuali hajat darurat dan kita harus tahu hajat dan ingat diantara kita ini ada namanya hawa nafsu biarpun sudah pangkatnya kelas tinggi seorang ustaz hebat pun ada hawa nafsu bahkan bisa saja lebih besar hawa nafsunya kan begitu harus tetap asfada sehingga kenapa ada rambu-rambunya tidak boleh berdoa dan sebagainya karena apa? ada hawa nafsu dalam diri kita intinya ayo kita semua belajar untuk menjadi lebih baik tanpa harus merendahkan orang lain kami tidak mengatakan wanita yang setiap hari bertampak wajahnya di youtube dan sebagainya dia rendah oh tidak karena bisa jadi beliau belum tahu langkah atau cara yang lebih hebat lagi untuk menjadikan mulia sehingga dia melakukan yang demikian itu bukan atas dasar dia ingin meredahkan dia cuma orang itu bisa membandingkan bisa membandingkan seorang laki-laki membandingkan seorang pria seorang ibu punya calon menantu dua dua adalah menantunya cantik-cantik rumahnya cuma yang satu itu masya Allah dua anda nanya tidak karu-karuan waduh sama laki-laki kalau sama laki-laki soapaan masya Allah cakep banget supelnya luar biasa yang satu masya Allah cara pandangannya luar biasa tidak pernah menatapkan wajahnya ke kompri kalau suruh milih milih mana ibu ini pasti milih yang yang kedua ini itu secara otomatis sebetulnya memilah bahkan terpasok itu yang suka buka-buka aurat pun juga lebih senang dengan yang demikian itu kalau masih normal tapi ingat kita pun juga tidak boleh merendahkan wanita-wanita yang mohon maaf yang masih aktif di media sosial dengan caring tidak beradab itu apa yang kami yakini bahwasannya jika ada kesalahan kesalahan di media-media itu saat ini adalah bukan karena mereka menantang Allah tapi mereka belum mengerti apa yang terbaik yang bisa aku lakukan maka oleh sebetulah dengan inilah kami menyampaikan dandanlah yang cantik wahai wanita untuk suamimu nah sekarang kebalikannya kalau hadir penganten dan sebagainya dandannya ditempelin semuanya kalau saya sama suaminya dikasih masker nah ini masa perempuan ini gimana daster-daster tahun 80 tuh Masya Allah baju bagusnya pakai orang lain ini kan keblinger tidak tidak di rumah anda harus tampak cantik 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 luar okelah wajar normal berdandan bukan dilarang yang dilarangkan tak berus berebihan yang menjadikan orang menjadi menilai bahasanya dia adalah tidak terhormat seperti itu semoga Allah menjaga semuanya Allah Alhamdulillah